Baik, jadi selanjutnya kita masuk ke integral tak wajar. Jadi integral itu enggak hanya yang tentu sama tak tentu, ternyata ada juga kasus di mana integralnya jadi enggak wajar. Semoga kita enggak jadi ikut, enggak wajar setelah mengerjakan. Nah, kita masuk ke sini. Ternyata ini enggak kelihatan. Oke, jadi integral tak wajar. Kita ke sini dulu. Ini kan definisi integral tentu. Integral tentu ini ada batasnya, ada batas A sampai B. Ini ya, integral tentu. Nah, ini ada dua asumsi. Selang pengintegralan itu berarti batas atas sama batas bawahnya. Itu terhingga bisa dikerjakan kayak tadi pamanya 1 sampai 5 gitu ya. 2 sampai 3 gitu kan. Nah, atau fungsi integrannya. Fungsi integran itu adalah fungsi yang diintegralkan. Si fx merupakan fungsi yang terbatas. Ya, bukan tidak terbatas. Nah, kalau salah satu dari dua syarat ini tidak dipenuhi dalam suatu integral, maka dia disebut integral tak wajar. Itu ya. Jadi, bisa jadi nanti selangnya ini 0, ini gini. Ini kan sudah terhingga. Padahal mintanya sudah terhingga syaratnya. Atau kalau enggak nanti si fx-nya bentuknya tak terbatas. Nanti tak terbatas itu di mana? Nanti ya kita bahas. Kita bahas integral tak wajar dengan batasnya dulu yang tak terhingga. Integral tak wajar dengan batas tak terhingga adalah ada tiga jenis. Satu, dua, tiga. Gampangannya adalah yang ini yang tak terhingga batas atasnya, yang ini batas bawahnya, yang ini adalah batas atas dan batas bawah. Komplit. Nah, kaket komplit. Nah, kita mulai dari bentuk yang pertama dulu. Kalau kamu nemuin integral tentu dengan salah satu batasnya tak terhingga, apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang ngitung yang batas atasnya tak terhingga. Nah, di sini kita, namanya ini fx-nya ya. Nih, fungsinya. Batasnya dari A sampai tak terhingga. Kan kayak gini kan bentuknya. Oke. Nah, kita kan nggak bisa ngitung tak terhingga itu berapa sih nilainya yang harus dikurangkan. Maka kita pakai bantuan limit. Kenapa? Karena limit itu adalah secara harfiah artinya adalah pendekatan. Jadi, kita dekatin pakai limit dengan memisalkannya di B. B pasti harus lebih besar dari A syaratnya ya. Di mana B-nya ini nanti akan mendekati tak terhingga. Jadi, jadi B-nya yang akan bertugas mendekati tak hingga. Itu ya. Oke. Nah, jadi, ini aja. Tak tulisnya di sini. Jadi, ini nanti jadinya adalah limit. Tak tulis bawahnya. X mendekati. Ya. B aja lah. B mendekati tak hingga. Dari A sampai B F X D X. Nanti bentuknya berubah seperti itu intinya. Ya. Jadi, B-nya ini kita bisa ngitung, tapi nanti dia akan masuk ke limit. Jadi, yang dikerjakan integralnya dulu, setelah selesai dikerjakan integralnya, baru mengerjakan limit. Oke ya. Nah, di sini. Ini contohnya. Langsung kita latihan soal ya. Ini batasnya, batas atasnya yang tak hingga. Trabometernya di situ. Maka, kita misalkan, setiap B lebih besar 0, karena 0-nya batas ke luar. Ya. Kita nanti ubah dulu bentuknya ini ke sini. Jadi, integral 0 sampai tak hingga, 1 per 1 plus X kuadrat DX, itu bisa kamu pinjem pakai limit, B-nya mendekati 0. Oke, salah. Tak hingga. Dari 0 sampai B, 1 per 1 plus X kuadrat DX. Nah, yang kita lakukan di sini sekarang adalah mengerjakan dulu yang integral. Nomor 1 dikerjakan dulu di mana? Di sini. Ya. Dari 0 sampai B. Fungsinya 1 per X kuadrat DX. Ini kamu cari, integralnya dengan rumus yang ada di purcell, itu bisa langsung dipakai. Itu sama dengan tangan inverse. Tangan inverse X. Batasnya dari 0 sampai B. Ya kan? Berarti karena tentu, berarti ini tangan inverse B dikurangin tangan inverse 0. Nah, di sini tangan inverse 0, itu kan 0. Dari mana? Nah, ingat. Tangan inverse itu maksudnya adalah kamu cari nilainya tangan yang, dua nilainya tangan. Derajatnya tangan berapa yang nilainya adalah 0. Yaitu 0 derajat. Beda. Kayak gini. Kalau yang jelas banget itu sin. Sin inverse dari setengah akar 2. Nah, sama dengan 45 derajat. Nah, itu gampangannya ya. Sin inverse. Tangan inverse itu ini adalah nilai yang biasanya kita cari. Pokoknya sin 30, berapa? Nah, ini dibalik. Sin inverse dari setengah adalah berapa? 30 derajat. Jadi, yang akan dicari adalah derajatnya. Nah, karena tangan inverse yang nilainya 0 adalah 0, berarti kan ini pasti 0. Ya udah, sisanya adalah ini. Tangan inverse dari B. Karena kita nggak tahu B-nya berapa. Jadi, tinggalkan saja. Oke ya. Nah, di sini 1 udah selesai. Udah ketemu kita nilainya. Berarti sekarang kita mengerjakan 2. Yaitu sama limitnya sekalian. Di sini. Ya. Ini kan tadi kita ubah. Ada limitnya. Nah, ini tadi kan kita dapatkan nilainya adalah tangan inverse dari B. Ya kan? Dari nomor 1. Maka setelah itu tinggal dimasukkan limit B mendekati tahingga. Berarti B-nya ini nanti akan kamu kasih tahingga. Berarti kamu cari tangan inverse dari tahingga. Kamu cari berapa sih derajat yang tangannya hasilnya tahingga. Yaitu 90 derajat. Makanya di sini tulisnya adalah P per 2. Gitu ya. Apakah di sini ya? Kita lanjut dulu ya. Sampangkan di sini ya. Jadi, butuh bantuan limit. Makanya tadi kita sempat bahas limit dulu. Nah, yang kedua adalah. Ini yang kedua. Adalah ketika batas bawahnya yang tak wajar. Yang minta hingga. Kalau bentuk grafik akan seperti ini. Jadi, di sini yang mendekati minta hingga. Itu ya. Nah, sekarang karena dia berada di bawah. Sebenarnya pemisalannya. Abjatnya bebas sih. Tuan biar kamu nggak bingung. Diganti A. A aja yang didekatin dengan limit. Jadi, A-nya mendekati minus tak hingga. Nah, di sini disebut ada catatan. Kalau limit ini ada. Kenapa? Kalau limit itu kan juga bisa limitnya bisa ada, bisa tidak ada. Kalau dulu di bagian limit itu. Kalau dia ada, itu ketika limit kanan sama dengan limit kiri. Ya ya. Ini kanan. Kalau tidak ada, berarti namanya limit kanannya tidak sama dengan limit kiri. Nah, kalau limitnya ada, maka integralnya disebut konvergen. Kalau limitnya nggak ada, berarti disebut divergen. Tapi, gampangannya kalau selama ada nilainya, berarti bisa dikonvergen. Di limit itu gampangannya seperti itu. Oke, ini yang ketiga. Yang tadi, ketika batas atas sama batas bawahnya, sama-sama tak hingga atau tak wajar. Caranya gimana? Kamu split. Jadi, dua dibagi. Nah, ini kan namanya grafik ya. Sret. Ini min tak hingga. Eh, salah. Ini tak hingga. Ini min tak hingga. Kamu tinggal pisah kan dibagi dua. Nah, dibagi dua itu biasanya dicari yang paling gampang. Misalnya di mana, Bu? Di sini banyak. Ada min satu, min dua, min tiga, min satu, satu, dua. Dua, tiga. Pilih aja yang paling gampang. Biasanya disesuaikan dengan fx. Kalau fx-nya lebih gampang dipotong di dua, boleh. Berarti nanti dari min tak hingga sampai dua. Terus dua sampai tak hingga. Tapi, secara umum, makanya dia di sini tulis nol adalah lebih gampang di-split di nol. Karena ketika kamu nanti masukkan nol sebagai x, dia lebih gampang dihitung. Jadi, di sini di-split atas sampai bawah. Jadi, nanti di sini, ini limitnya nanti namanya A yang mendekati min tak hingga dari A sampai 0, fx, dx. Itu lah intinya. Ditambah kalau ini berarti di-dekati limitnya yang atasnya, yaitu B-nya mendekati tak hingga dari 0 sampai B, fx, dx. Seperti ini. Jadi, kamu mengerjakannya dua. Karena di-split tadi. Kerjakan dengan dua cara. Kalau dia konvergen, ada nilainya, berarti pasti ini juga ada nilainya. Oke, itu adalah teori untuk integral tak wajar yang batasnya, yang tak terhingga ya. Sekarang yang nomor dua, untuk integral tak wajar, integrannya. Integrannya adalah fungsi yang diintegralkan. Jangan lupa ya. Integralkan. Nah, dibilang tak terbatas itu seperti apa? Seperti ini. Kita lihat kalau di sini ada tiga contoh soal. A, B, C. Ketiganya terlihat biasa saja, ada masalah. Tapi kita nggak tahu ya, ternyata di dalamnya banyak menyimpan masalah. Yaitu contohnya di fungsinya yang ternyata bermasalah. Batasnya aman, 0, 1, pi per 2, 2, kamu bisa cari semuanya terbatas. Di fungsinya. Kita cek yang A. Fungsi A, fungsi integran A itu kan 1 per akar X. Oke ya. Nah, 1 per akar X selama diintegralkan, batasnya kan selangnya 0 sampai 1. Kan kita mau mencari fungsi itu di batas 0 sampai 1. Batasnya wajar, terhingga. Tapi ketika dimasukkan ke dalam fungsi di X sama dengan 0. Kita coba dulu ya. Berarti kan 1, 1 per akar X. Di 1 per akar 0. Berarti 1 per 0 itu per 0 kan tak hingga. Terdefinisi ya. Oke ya. Nah, kalau di yang kedua, 1 akar X di batas atas 1 per 1. Berarti kan 1. Aman. Yang nggak aman adalah di batas bawah. Berarti nanti fungsi tersebut, nih, integrannya pada integral pertama tak terbatas di ujung kiri. Ya, di sini ya. Di 0-nya. Kita cek. Integral kedua, integrannya tak terbatas di ujung kanan. Berarti cek ini. Tangan X. Kamu cek tangannya pi per 2. Oh iya, tangan 90 itu tak hingga. Tapi kalau tangan 0, 0. Oke ya. Berarti dia di sini nggak terbatasnya adalah di atas. Kalau ini di bawah, yang ini di atas. Gitu ya. Terus yang terakhir, yang C. Ini dia nggak terbatasnya adalah di 0-2. Oh, kamu cek. 1 per 2 min 1 pangkat 2 per 3. 1 per 1 pangkat 2 per 3 sama dengan 1. Ya kan? Nggak masalah. Nah, 0. 1 per 0 min 1 pangkat 2 per 3. Bisa lah. Pangkat minus dipangkatkan tetap bisa. Nggak bermasalah. Tapi nggak tahu nilainya berapa. Kamu cek. Oke ya. Ternyata dia nggak. Terbatasnya adalah ketika berapa? Ketika di tengah-tengah sini. Yaitu di mana? Nah, ketika dia bentuknya adalah 1 per X-nya 1. Di X sama dengan 1. 1 min 1 pangkat 2 per 3. Kenapa? Karena dia jadinya 0 pangkat 2 per 3. Jadinya adalah 1 per 0. Di mana ini? Nggak hingga. Tak terbatas di sini. Nah, ketika nanti di tengah. Gimana caranya? Nah, kita cek ya. Berarti ini troublemaker-nya atau tak terbatasnya di tengah. Oke. Aduh, nggak ada. Nih. Jadi, kalau tadi dia tak terbatasnya di A, di batas bawah, gara-gara integran ya. Bukan dia tulisannya A-nya adalah tak hingga, tapi gara-gara integrannya. Maka, yang kita misalkan juga yang di bawah, B-nya mendekati A. Ya kan? Jadi, bukan tak hingga, tapi jadi namanya yang tadi ini ya. Nih, berarti kalau yang ini jadinya adalah limit samanya. Yang bawah A aja ya, biar nggak bingung. A mendekati 0 dari A sampai 1 seper akar X di X. Gitu. Nanti bentuknya itu. Kalau yang ini, nanti jadinya adalah limit B-nya mendekati V per 2 dari 0 sampai B tangan X di X. Ya kan? Terus, sekarang kalau yang terakhir, karena ini tadi adalah 3, eh, tengah-tengah, berarti kayak tadi dia di-seplit. Jadi, kayak ada 2 gitu. Jadi, limit berarti samanya A mendekati 1 ya. 1 dari 0 sampai 1, ini sampai, ini B, B dari FX. FX-nya nggak tak tulis kebanyakan. Ditambah limit BX ya. A-nya mendekati 1 ya, dari A ke 2, dari suatu FX, BX-nya. Ya, jadi di sini, jadi di-seplit di sini. Jadi, dia nanti 2 kali A sama B-nya di-seplit di sini, ada 2 split-an. Oke ya, di sini. Nah, ini contoh yang tadi yang pertama langsung dikerjakan. Jadi, di sini tadi trouble-maker-nya ini. Makanya ada pastikan B yang lebih besar 0, tapi B juga kurang dari 1, karena B-nya itu harus yang mendekati ke 0 gitu ya. Nah, tadi kita tuliskan kan limit, tadi A, kalau di sini dia B, nggak apa-apa ya. Jadi, cuma huruf aja. Integral dari B per 1, 1 per akar X, BX. Nah, berarti yang harus dikerjakan adalah yang integral-nya dulu sebagai nomor 1, yaitu ini. Makanya ini adalah nomor 1 ya. Kemudian, integral-nya ini adalah 2 akar X. Jadi, integral 1 per akar X bukan len X ya. Karena dia ada akarnya, berarti X-nya pangkat setengah. Kalau dinaikkan X-nya pangkat min setengah, diintegralkan, ketemu 2 akar X. Dari B sampai 1, masukkan. Berarti ini kan 2 kalikan akar 1 min 2 akar B. Oke, ketemu ya, nomor 1. Nah, karena 1 ketemu, kita sudah ketemu integral-nya, maka kita mengerjakan limit-nya sebagai nomor 2. Ya, di sini nomor 2-nya di sini. Nah, kamu cari, ini sudah diketemukan hasilnya adalah 2 per min 2 akar B. Nah, sekarang limit B-nya disubstitusikan sebagai 0. 2 akar 0, berarti 2 kali 0, berarti 0. Makanya hasilnya adalah 2. Jadi, lebih menyederhanakan sih juga di sini. Nah, ini yang tadi, kalau di dua-duanya A sama B, kan kita split ya. Kalau di, eh bukan di dua-duanya, di tengah-tengah, maaf. Jadi, dia ada di tengah-tengah troublemakernya. Ya, di C ini troublemakernya. Maka, kita harus split. Split-nya di mana? Di C-nya. Contohnya tadi, di sini kan kita tadi ketemu troublemakernya di X sama dengan 1 ya. Nah, makanya di sini dia, saya tulis ya di sini aja. Limit berarti di sini dia bilangnya, kalau di sini dia nggak dimisalkan. Kita ngomongnya A mendekati 1 dari 0 sampai 1 FX. Jadi ya, DX ditambah limit A mendekati 1 dari 1 sampai 2 FX DX. Nah, berarti ini dikerjakan dulu yang ini, ya kan. Terus juga dikerjakan yang ini, nggak tulisin ya di sini. Jadi, ngerjakan 1 sama 2 dulu. Di sini dikerjakan 1 sama 2 dulu, gini ya. Oke, ya. Tapi dia langsung 1 terus sama ini sih dia. Jadi, dikerjakan yang ini. Dulu. Oke, ini dulu ya. 0 sampai 1. 1 min itu berarti limit dari kiri sih, hanya itu aja. Karena kan dia di dekatnya dari kiri, satunya dari kanan. Oke, seperti ini, 1 per X min 2 per 3 ini, kamu cari hasilnya adalah seperti ini. Caranya gimana? Kita cek ya. Kita nggak ngomongin batas dulu. 1 per X min 1 pangkat 2 per 3 DX. Ya kan? Berarti kamu misalkan punya sama dengan X min 1. Berarti DU sama dengan 1 DX. Kemudian, integral 1 per U pangkat 2 per 3 DU. Berarti sama dengan integral U pangkat U pangkat min 2 per 3 DU. Jadi, diintegralkan 1 per min 2 per 3 plus 1 U-nya min 2 per 3 plus 1. Sama dengan ini min 1 plus 3 per 3 berarti 1 per 1 per 3 U-nya pangkat 1 per 3. Sama dengan 3 U pangkat 1 per 3, ya kan? U-nya dikembalikan lagi. Makanya di sini adalah ketemunya 3 U pangkat 1 per 3. Oke ya. Nah, terus dimasukkan dari C 0 sampai C dulu. Ini ada kosong nggak ya? Oke, di sini. Ternyata sudah disiapkan. Oke ya, saya kerjakan dulu yang ini tadi. Tadi kita nemu kalau integral dari 1 per X min 1 pangkat 2 per 3 DX sama dengan adalah 3 X min 1 pangkat 2 per 3, gitu ya. Oke, ketemu ini. Oke ya, karena ada ini sampai ini, maka ini harusnya adalah kerjakannya adalah ini. 1 min 3 dari C min 1 pangkat 1 per 3, ya. Dikurangi 3 0 min 1 pangkat 1 per 3. Sama dengan C-nya belum masuk ya. Min 3 C min 1 pangkat 1 per 3, min. Nih, 3 dikalikan min 1 pangkat 1 per 3. Benar ya? Oke. Nah, ini hasilnya berapa ini? Kita masukkan aja biar nggak bingung. Jadi. Ini 3 1 min 1 pangkat 1 per 3, min 3 pangkat min 1 pangkat 1 per 3. Oke ya. Oke, berarti ini, ini kan 0. 0 kali pangkat 1 per 3, 0. Ini 0 dikurangi 3 min 1 pangkat 1 per 3. Berarti sama dengan min 3, min 1 akar pangkat 3. Nah, di sini. Di sini ketemu hasilnya adalah 3. Apakah benar? Seperti itu. Oke. Oke ya. Nah, nanti yang selanjutnya juga dikerjakan sama ini. Ini kan cuma sampai 2 ini bedanya. Jadi, dimasukkan nanti 3, 2 min 1 pangkat 1 per 3, dikurangi 3, C min 1 pangkat 1 per 3. Kalau ini jelas, 3 dikalikan 1, min 3 kalikan 0, sama dengan 3. Oke ya. Nah, sampai seperti itu. Itu adalah yang integral tak wajarnya untuk yang fungsinya. Nah, kayak ini. Ini bahan diskusi juga sih sebenarnya. Jadi, di sini ketika ada X-nya pangkat P, ini ada suatu rasa penasaran bahwa untuk nilai P yang berapa sih integral tak wajar ini bisa konvergen. Jadi, untuk nilai P yang berapa, karena di sini kan X-nya pangkat berapapun, sama 3, kalau dimasukkan ke batas ini kan yang bikin masalah kan yang bawah. Ya kan? Nah, sampai batas berapa sih P-nya ini bisa menghasilkan nilai dari integral tersebut. Terus yang kedua, kalau ada P-nya seperti ini, tapi dia batasnya yang tablometer. Integral tak wajar yang batas yang tak terhingga, itu P berapa sih yang tetap bisa membuat integral tersebut? Itu buat diskusi nanti ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehatiannya. Kita stop dulu sampai di sini.